Intro Salam saudara terkasih dan Tuhan, balik lagi dengan Dan kali ini kita kembali lagi bersama Ibu Nani Susanti Dimana dia mempertaukan minyak urapan yang benar dan cap Supaya kita selalu diberkati selamanya Dan minyak urapan ini sangat penting untuk anak-anak Tuhan Untuk mengurapi keluarga kita, diri kita dan orang lain Tapi juga masih banyak yang salah memakai dan salah menghentikan minyak urapan ini Kita ketahui dari Pak Daltoni saja bilang Minyak urapan itu tidak bisa dipakai untuk melepaskan jahat Saya setuju Tapi minyak urapan bisa menjadi tanda kita adalah milik Kristus Milik Tuhan Yesus Kristus Dan juga bisa tanda untuk mengurapi dan juga untuk memberkati orang lain Tidak bisa untuk mematahkan atau mengusir roh jahat Karena minyak urapan itu hanyalah sebagai tanda Dan ini Ibu Nani juga memberitahu cara pemakaian minyak urapan yang benar Sebelum kita ke Ibu Nani Nanti saya ingin membacakan satu nontonan Primantuan Sepertinya ada di Amsal 20 ayat 19 Bunyi siapa bergunjing Buka rahasia Sebab itu janganlah Gegaul dengan orang yang bocor mulut Berarti adalah Kebiasaan bocor mulut akan menghidupkan rasa percaya orang lain Jadi berhati-hatilah Itulah setelah dengan firman Tuhan Di langkah videonya bersama Mari kita simak videonya Saudara percaya Dia akan tetap membuka jalan Saat tiada jalan Amin Ya Saudara sudah Saya tadi di dalam perjalanan dengerin Dari awal sampai Bevis selesai khutbah Dan saya mengucap syukur Karena Saya melihat Bevis Memang itu anak ajaib Ya Tidak pernah ngomong Saya tidak tahu Tunessa sebagai istrinya itu Kalau di rumah cerewet Atau bagaimana saya tidak tahu Tapi itu anak selalu Kalau ditanya Bef Baik Bef Hehehe Baik Dan anaknya memang ajaib Selalu ajaib Dan saya mengucap syukur Cucuknya Pak Yusak Dipakai Tuhan luar biasa Dan saya percaya Ibu Lani juga Seorang Dapat dikatakan Merangkap semuanya Jadi mama Jadi papa Jadi pendahara yang baik Jadi suster Semuanya Ya Multi talent Dan saya bersyukur Karena Nah mendapatkan Multi talent yang luar biasa Ya Dan hari ini Saya juga akan Sampaikan sesuatu Kepada saudara Bentar ya Karena apa yang dialami Oleh Befis Apa yang dialami Oleh Lani Tadi Itu sama saja Saya pun mengalami Saudara Dan Lani tadi katakan Selama ada ketenangan Itu Tuhan selalu buka jalan Saudara tahu Tuhan izinkan kami sekeluarga Pergi jalan-jalan ceritanya Ya Nah Kita sudah jalan-jalan Sudah di Semua sudah direncanakan rapih Pergi tanggal berapa Pulang tanggal berapa Semua sudah ditata dengan rapih Semua sudah oke Semua sudah Berjalan dengan baik Kita Sudah rencana Hari Sabtu pulang Sudah sampai di Bandara Kita sudah antri Sampai sampai di Meja tempat kita Masukkan bagasi Ditanya PCR-nya mana Kita kaget Loh Kok pakai PCR Gitu Nah Saya dulunya gak tahu Saya bilang Sudah kamu urus saja Saya duduk Anak-anak juga bilang Mama gak usah Ikut itu Ngurusin Mama duduk saja Sama anak-anak Jadi saya itu duduk Duduk manis Saya pikir-pikir Kok lama banget Gitu Jadi saya tanya Diminta IPC armah Hah Jadi bagaimana ini Gitu Tapi saya Ya udahlah Tuhan Terus Sofi ngomong Mas bayang Mas bayang Ada terobosan Saya itu tenang saja Udahlah Bagaimana nanti Gitu Saya doa Terus doa Tuhan Engkau tetap pegang kendali Saya gak ikut campur Saya gak ikut disana Sofi sudah cukup panik Ya Memberikan banyak alasan Tapi tetap dikatakan Ini gak bisa Harus PCR Dan waktunya Untuk PCR Di Bandara Tidak cukup Karena pesawat Sudah harus berangkat Jadi Bagaimana Udah cari tiket Saya bilang Udah cari tiket Baru saja Cari tiket Semua full book Tidak ada Sampai kapan Saya bilang Sampai hari rebuh Wah mateng saya Pikir saya Hari rebuh ini Selama-sama ada kebaktian Saya diem Saya cuma ngomong Tuhan Engkau tetap pegang kendali Saya bilang Tuhan Engkau tetap pegang kendali Saya tenang saja Gak apa-apa Cari tiket Sana-sini Sana-sini Tidak ada Di penerbangan Semua full Adanya Hari Rabu Terus saya bilang Sudahlah kita doa Cari lagi Cari lagi Tuhan pegang kendali Tuhan pasti melakukan Perkara yang ajaib Ada katanya Hari Selasa Jam berapa Jam 12 Waduh Udah lah Daripada gak ada Sudah beli aja Untuk hari Selasa Terus Terus bagaimana Ya sudah Terus bagaimana Yang inap lagi Jadi kita gak bisa Berbuat apa-apa Gimana kalau ke Singapur Ya coba cari Tiket di Singapur Full book semuanya Rencananya Ke Singapur Terus nanti Terus langsung pulang Siapa tahu Dari Singapur Ada flat Yang lebih banyak Daripada Di Kuala Lumpur Jadi akhirnya Ya sudah Kita serahkan Sama Tuhan Ternyata Sudara Dengan kita Stay disana Itu banyak Tuhan bicara Dengan saya Banyak Saya tenang Saya istirahat Saya banyak Berdoa Saya banyak Mendapatkan Pelajaran dari Tuhan Jadi saya bilang Semua Itu baik Tuhan Tetap Pegang kendali Dan kita tahu Keajaiban itu terjadi Selalu Tiba-tiba Ya Ingat ya Suddenly Tuhan selalu Membuat Mujizat itu Tiba-tiba Seperti yang Dialami oleh Lani tadi Dalam keadaan yang Seperti panik Seperti itu Ada mucijat Ternyata Pak Yusak Sembuh Hidup lagi Itu kan Mujizat Ya kan Terjadinya Tiba-tiba Waktu Menikahkan Anak-anak Tiba-tiba Ada perkara-perkara Yang ajaib Tuhan Tuhan selalu Tuhan selalu Membuat Mujizat Dengan cara Tiba-tiba Sampaikan Sampaikan sama Teman sebelahnya Tuhan Tuhan buat Terdengar Terdengarlah Terdengarlah Suatu Deruk Angin Dan Membuat Semua Tergoncang Tiba-tiba Ada Api Yang ada Di atas Kepala Murid-murid Betul Terjadinya apa Tiba-tiba Jadi Keajaiban Itu terjadi Karena Tiba-tiba Jadi kita tahu Bahwa Lidah-lidah Api pun Terjadinya Karena Tiba-tiba Begitu juga Kita tahu Bahwa Apa yang Tidak pernah Dipikirkan Yang di dalam 1 Korintus 2 Ayat 9 Tolong Ditayangkan 1 Korintus 2 Ayat 9 Tetapi Seperti Ada tertulis Apa yang Tidak pernah Dilihat Oleh mata Dan tidak Pernah Didengar Oleh telinga Dan yang Tidak pernah Timbul Dalam hati Dalam hati Manusia Semua Yang Disediakan Allah Untuk Mereka Yang Mengasih Dia Percaya Semua Disediakan Untuk Orang-orang Yang Mengasih Tuhan Jadi Apapun Apa yang Dialami Ibu Lani Apa yang Dialami Oleh Saya Semua Disediakan Tidak Pernah Tuhan Terlambat Dalam Menolong Saudara Dan Saya Karena Dalam 1 Korintus 2 Ayat 9 Dikatakan Nggak 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 Tidak 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 Itu Mendatangkan Suatu Kebaikan Yang Luar Luar Biasa Saudara Demikian Juga Yang Terjadi Dengan Apa Yang Ada Di Taman Saya Tidak Pernah Kepikir Saya Tidak Pernah Melihat Dengan Mata Pada Waktu N sebelum Kejadian Saya tidak pernah timbul dalam hati saya Bahwa ada keajaiban dalam taman Waktu itu Tuhan hanya mengatakan Kamu buat taman, saya lakukan Tapi saya tidak punya pemikiran Bahwa akan terjadi keajaiban-keajaiban Dan menjadi berkat sampai ke ujung bumi Tidak pernah kepikir Tidak pernah saya mendengar Tidak pernah timbul dalam hati saya Bahwa taman itu akan membuat sesuatu yang spektakuler Tidak pernah terpikir dalam hidup saya Tetapi ternyata Tuhan membuat perkara yang ajaib Dari barang yang mati keluar minyak Dan minyak itu terus menerus terjadi sampai sekarang ini Lama-lama saya merasakan Tuhan ini banyak sekali yang diberkati Dengan minyak yang keluar dari taman Dan keajaiban-keajaiban yang terjadi Tetapi apa yang terjadi saudara Pada tanggal 21 April Ini tanggal yang saya benar-benar sampai tak ingat-ingat Tanggal 21 April kemarin ini Bulan yang terjadi Tiba-tiba ruangan dalam taman itu Baunya wanginya luar biasa Sangat berbeda Minyak yang keluar itu Ada 15 sampai 16 Itu Baunya satu dengan yang lain berbeda Nah kali ini Itu Baunya beda lagi Lalu saya mulai lihat Loh Kok minyaknya Warnanya Itu gak seperti biasa Biasanya warnanya itu Ada agak merah Disebabkan karena Keluar dari bunga mawar Ada keluar darah Ada yang rada kuning Tapi kali ini Minyaknya susu Seperti susu Jadi Dan Tidak pernah Begitu keluar Sebegitu banyaknya Dan keluarnya itu Di dalam Tabung Atau bejana Yang seringkali keluar Minyak keintiman Saya bilang Ini minyak apa ya Kenapa Keluarnya Di Bejana Tempat keintiman Tapi Dengan warna yang berbeda Dengan bau yang berbeda Oleh karena itu Itu mengusik hati saya Dan saya mulai Bergumul di dalam doa Saya tanya Apa Tuhan Engkau ini Sedang melakukan Apa Karena Tanggal 21 itu Tiba-tiba Terjadi Keajaiban Tidak pernah terpikir Suddenly Terjadi Sesuatu Keajaiban Saya yakin Dan percaya Saudara pulang Dari tempat ini Saudara Tiba-tiba Akan Mengalami Perkara-perkara Yang ajaib Amen Saudara Saat saya melihat Saya tanya Tuhan Ini Maksudmu apa Sebab Setiap kali Tuhan memberikan Sesuatu Pasti ada Rencananya Tuhan Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah main-main Dengan kita Tuhan selalu punya Planning dalam hidup Saudara dan saya Dan Sesudah itu Saya berdoa Saya berdoa Terus bergumul Terus bergumul Dalam doa Apa yang terjadi Tuhan ngomong gini Nak Warnanya apa Saya bilang Warnanya Kayak susu Saya bilang Betul Saudara Warnanya itu Kayak susu Putihnya kayak susu Bukan putih Beningnya Kamu tahu Apa yang Tuhan janjikan Tentang tanah perjanjian Tanah perjanjian Adalah tanah Yang penuh Dengan susu Dan madu Jadi ini minyak Adalah minyak urapan Yang penuh Dengan kelimpahan Oh Begitu ya Tuhan Saya bilang Jadi maksudnya Gimana Terus langsung Saya mulai Mulai Berdoa Dan tanya lagi Tanya lagi Dan tanya lagi Terus Tuhan ngomong Begini Kamu Biasanya Kalau ulang tahun Kamu selalu Memberi Suvenir Ke mereka Betul kan Tapi kali ini Aku yang akan Memberi Suvenir Oh Dan Suvenir yang Tuhan Berikan Itu tidak dijual Oleh Toko Tidak dijual Di dunia ini Dan tidak ada Yang mempunyai Yang bisa Memproduksi Saya bilang Tuhan Pantesan Kok keluarnya Banyak sekali Jarang sekali Dan tidak Pernah Minyak itu Keluar Sebanyak itu Dan Berhari-hari Biasanya Sedikit 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 Terus keluar Tapi kali ini Begitu Banyaknya Begitu Banyaknya Karena memang Mau Bulan Mei Jadi Tuhan Sudah siapin Semuanya Lalu Setelah itu Saya mulai Berdoa Tuhan Biasanya kan Waktu itu Ada yang namanya Minyak love Minyak love Juga Keluarnya Juga Tidak sebanyak Ini Sedikit Sedikit Tapi Lama-lama Menjadi banyak Tapi kali ini Aneh Sekali Aneh Sekali Banyak Terus Banyak Terus Dan itu Lalu Saya mulai Tanya Tuhan Sebab Bagaimana Engkau Sudah Menyediakan Segala Sesuatu Saat itu Tuhan Mengatakan Nak Engkau Tahu Aku Sangat Memperhatikan Kamu Aduh Saya terharu Banget Saya Diperhatikan Sama Tuhan Sampai Mau Ulang Tahun Aja Dikasih Sesuatu Hal Yang Tidak Dijual Di Dunia Saudara Saya Sampai Nangis Saya Berang Tuhan Siapa Saya Ini Engkau Begitu Memperhatikan Engkau Begitu Melakukan Segala Perkara Yang Tidak Pernah Saya Pikirkan Dan Saya Tidak Pernah Berpikir Bahwa Ulang Tahun Kali Ini Saya Diberi Hadiah Yang Luar Biasa Sama Tuhan Tapi Hadiah Itu Bukan Untuk Saya Saja Tapi Untuk Seluruh Anak Anak Tuhan Itu Luar Biasa Banget Dan Hadiahnya Bukan Main-main Hadiahnya Adalah Suatu Urapan Kelimpahan Urapan Berkat Yang Tidak Pernah Berhenti Dikatakan Tuhan Akan Mengirimkan Berkatnya Kehidupan Yang Kekal Luar Biasa Banget Jadi Saya Percaya Bahwa Hari Ini Saudara Dan Saya Menerima Segala Sesuatu Yang Luar Biasa Kita Baca Dalam Masmur 133 Ayat Yang Kedua Dan Ayat Yang Ketiga Dikatakan Seperti ini Seperti Minyak Minyak Yang Baik Seperti Minyak Yang Baik Di atas Kepala Meleleh Kejangkut Yang Meleleh Kejangkut Harun Dan Keleher Jubanya Seperti Embun Gunung Hermon Yang Turun Ke atas Gunung Gunung Sion Sebab Kesanalah Tuhan Memerintahkan Berkat Dan Kehidupan Untuk Selama Lamanya Bukan Berkat Kehidupan Memerintahkan Apa Berkat Koma Kehidupan Untuk Selama Lamanya Jadi Urapan Minyak Yang Keluar Ini Adalah Minyak Yang Turun Dari Gunung Hermon Saya Tidak Tahu Karena Tuhan Tidak Ngomong Cuman Ini Turun Dari Mana Susu Dan Madu Ini Dari Gunung Hermon Mengalir Ke Gunung Gunung Sion Disini Kota Jadi Dari Hermon Tuhan Turunkan Sampai Sion Sebab Kesanalah Tuhan Memerintahkan Berkat Dan Kehidupan Untuk Selama Lamanya Nah Saudara Jadi Minyak Urapan Yang Saudara Dan Saya Ini Nanti Terima Itu Hadiah Dari Tuhan Dari Gunung Hermon Dan Itu Adalah Urapan Kelimpahan Yaitu Urapan Berkat Urapan Kehidupan Untuk Selama Lamanya Jadi Yang Dinamakan Berkat Kelimpahan Itu Tidak Sedikit Tapi Sampai Luber Saudara Ini Minyak Ini Keluarnya Juga Sampai Banyak Tidak Sedikit Sedikit Kelimpahan Sampai Dengan Detik Kemarin Keluar Masih Keluar Lagi Jadi Saya Belang Tuhan Buat Saudara-saudara Yang Streaming Hari Ini Dan Mendengarkan Semuanya Ini Saudara Boleh WA Ke Ibu Guatlan Pasti Dikirim Jangan Takut Tidak Dikirim Doa Saja Karena Yang Memberi Itu Adalah Tuhan Saudara Berdoa Terus Keluar Kami Tidak Pernah Menahan Minyak Ini Tidak Dijual Dengan Harga Tapi Nilainya Tidak Terhingga Karena Tidak Ada Yang Jual Tidak Ada Yang Memproduksi Mempunyai Nilai Yang Luar Biasa Biarlah Kesaudara Dan Saya Yang Akan Menerima Nanti Benar-benar Mengatakan Tuhan Aku Hari Ini Menerima Urapan Kelimpahan Urapan Berkat Urapan Yang Luar Biasa Amin Nah Sekarang Saya Akan Mengajak Saudara Untuk Meneliti Dan Mendalami Perkara Ini Saudara Ingat Nggak Kotbah Di Tempat Ini Akhir Tahun Dan Awal Tahun Tuhan Katakan Awas Hati-hati Tahun 2022 Tuhan Katakan Ini Masuk Masa Kegelapan Masih Ingat Nggak Dan Dikatakan Untuk Dalam Menghadapi Kegelapan Dibutuhkan Hati Yang Bijaksana Kalau Saudara Lupa Dengerin Kotbahnya Lagi Dibutuhkan Hati Yang Bijaksana Dibutuhkan Pikiran Yang Tajam Dan Pandai Selalu Harus Bertindak Hati-hati Cermat Dan Teliti Ini Ferman Tuhan Bukan Dari Saya Tapi Tuhan Katakan Nah Tahun 2022 Itu Dibutuhkan Hati Yang Bijaksana Apa Arti Bijaksana Di Dalam Kamu Pelayanan Di Dalam Kamu Itu Usaha Perlu Hati Yang Bijaksana Bijaksana Itu Mikirnya Tenang Dan Melakukan Tindakan Yang Tepat Itu Bijaksana Lalu Dikatakan Punya Pikiran Yang Pandai Dan Tajam Artinya Tahu Jebakan Jebakan Yang Ada Lalu Dikatakan Lagi Bertindak Hati-hati Dan Cermat Dan Teliti Nah Ferman Sudah Disampaikan Saya Kotbah Panjang Lebar Perkara Ini Tetapi Beberapa Anak-anak Tuhan Yang Hari Itu Juga Datang Suatu Saat Ngomong Sama Saya Bu Saya Ketipu Ketipu Apa Ketipu Sama Saat Ini Adanya Suatu Usaha Bodong Katanya Menawarkan Sesuatu Dengan Bunga Yang Tinggi Menawarkan Sesuatu Yang Baik Dari Seratus Juta Tambah Dua Ratus Juta Tambah Lima Ratus Juta Ilang Akhirnya Yang Namanya Apa Namanya Itu Yang Ada Di WA Dan Sebagainya Ternyata Ilang Semuanya Jadi Kamu Kena Berapa Lima Ratus Juta Wow Kamu Dengerin Kotbahnya Saya Enggak Dengerin Kenapa Kamu Begitu Bisa Itu Yaitulah Mempunyai Tidak Punya Hati Yang Bijaksana Pikirannya Tidak Tajam Dan Pandai Tergiur Dengan Segala Sesuatu Yang Ditawarkan Oleh Karena Itu Saat Saat Ini Itu Sangat Sangat Bahaya Sekali Dengan Investasi Investasi Yang Ditawarkan Sebetulnya Sudah Diberitahukan Loh Saudara Tuhan Itu Sudah Memberikan Rabu Rabu Tapi Ternyata Saudara Tau Kemakan Ternyata Saudara Mengalami Hal Itu Kalau Sudah Mengalami Hal Itu Kalau Dapat Berkat Tidak Pernah Ngomong Sama Saya Kalau Lagi Banyak Masalah Langsung Telepon Bu Saya Kena Ini Bu Saya Kena Ini Bu Saya Kena Tipu Bu Saya Dimarahin Sama Suami Saya Bu Saya Begini Saya Bila Loh Kok Bisa Ya Karena Adanya Investasi Investasi Yang Ditawarkan Dan Saat Saat Ini Tuhan Sangat Tahu Bahwa Saudara Dan Saya Banyak Mengalami Pengeluhan Seperti Yang Disampaikan Sama Ibu Lani Tadi Oleh Karena Itu Tuhan Katakan Pengurapan Hari Ini Itu Diberikan Tentang Banyak Perkara Tuhan Akan Memberikan Kecermatan Tuhan Tuhan Akan Memberikan Roh Kepandian Roh Ketelitian Roh Kehati-hatian Supaya Berkat Itu Diperintahkan Datang Kepada Kalian Dengan Minyak Urapan Berkat Ini Jadi Kita Harus Tahu Bahwa Kalau Saudara Terima Berkat Ini Terima Minyak Urapan Ini Saudara Akan Mendapatkan Hati Yang Bijaksana Dengan Urapan Itu Kalau Menghadapi Investasi Investasi Yang Ditawarkan Tiba-tiba Hatinya Itu Penuh Dengan Bijaksana Tajam Pikirannya Mempunyai Kepandian Lalu Tidak Sembrono Di Dalam Melakukan Tindakan Tindakan Nah Oleh Karena Itu Hari Ini Saya Minta Saudara Mempersiapkan Diri Dan Ingat Ingat Setiap Kali Saudara Begitu Menerima Urapan Jangan Terus Berpikir Instant Langsung Dapat Mengalami Tapi Tuhan Katakan Tiba-tiba Suddenly Tiba-tiba Wah Kok Terjadi Begini Nah Saat itu Engkau Tahu Bahwa Itulah Yang Tuhan Sedang Kerjakan Dimana Berkat Itu Akan Mengalir Dari Gunung Hermon Memasuki Kehidupan Kalian Jelas ya Saya Berdoa Buat Saudara Yang Nanti Sebentar Akan Mendapatkan Minyak Ini Saudara Berdoa Tuhan Beri Aku Mengerti Beri Aku Siap Soalnya Begini Saudara Kalau Kamu Tidak Siap Berkat Itu Turun Mengalir Kamu Tidak Bisa Nangkep Karena Itu Momen Yang Sungguh Sungguh Kamu Harus Tangkep Kamu Akan Menerima Itu Dibutuhkan Timing Yang Tepat Jadi Hati-hati Selalu Waspada Selalu Ikut Dalam Rencana Tuhan Dan Tadi Bevis Sudah Katakan Cinta Dari Dalam Keluar Betul Bevis Tadi Katakan Begitukan Dan Keintiman Yang Dari Dalam Itulah Yang Keluar Nah Itu Yang Membuat Kamu Itu Selalu Siap Dengan Siap Ini Akan Membuat Kamu Merasakan Berkat Kelimpahan Itu Akan Turun Atas Hidup Amin Sekarang Mari kita Siapkan Hati Sebelumnya Kita akan Memberikan Yang Terbaik Buat Tuhan Sebelum Kita Menerima Ferman Tuhan Katakan Kamu Harus Memberi Maka Kamu Akan Menerima Siapkan Hatimu Tiba Tiba Akan Terjadi Perkara Perkara Yang Ajaib Terimakasih Terimakasih Buat Kalian Sudah Menonton Video Dari Ibu Nani Siti Dan Juga Saya Ucapkan Terimakasih Sudah Support Channel Anak Tuhan Tentunya Juga Buat Kalian Sudah Buat Channel Anak Tuhan Yang Berkat Kalian Terimakasih Diberkatilah Kalian Sekulah Dan Amin Dan Sebelum Saya Mengunduk Amin Dan Siti Ini Saya Ngembirkan Lagi Terimakasih Amsal 20 Ayat 19 Siapa Bergunjing Membuka Rahasia Sebab Itu Janganlah Bergaul Dengan Orang Yang Bocor Mulut Nah Nanti Kalian Sudah Tahu Kalian Bisa Lihat Ngentu Dan Saya Untuk Pamit Shalom And God Bless You All Filippi 4 Ayat 13 Segala Perkara Dapatku Tanggung Di Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Padaku Filippi 3 Ayat 13 Sampai 14 Aku Melupakan Apa Yang Telah Di Belakangku Dan Mengarahkan Diri Kepada Apa Yang Di Hadapanku Dan Berlari Lari Kepada Tujuan Untuk Memperoleh Hadiah Yaitu Panggilan Sorgawi Dari Allah Dalam Yesus Kristus Yohanes 16 Ayat 24 Sampai Sekarang Kamu Belum Meminta Sesuatu Pun Dalam Namaku Mintalah Maka Kamu Akan Menerima Supaya Penuh Lah Sukacitamu Yesaya 54 Ayat 10 Sebab Biarpun Gunung-gunung Beranjak Dan Bukit-bukit Bergoyang Tetapi Kasih Setiaku Tidak Akan Beranjak Daripadamu Dan Perjanjian Damaiku Tidak Akan Bergoyang Firman Tuhan Yang Mengasihani Engkau Masmur 23 Ayat 4 Sekalipun Aku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman Aku Tidak Takut Bahaya Sebab Engkau Besertaku Gadamu Dan Tongkatmu Itulah Yang Menghibur Aku Orang yang duduk Dalam lindungan Yang Maha Tinggi Dan Bermalam Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Akan Berkata Kepada Tuhan Tempat Perlindunganku Dan Kubu Pertahananku Allahku Yang Kupercayai Sungguh Dialah Yang Akan Melepaskan Engkau Dari Jerat Penangkap Burung Dari Penyakit Sampar Yang Busuk Dengan Kepaknya Ia Akan Menudungi Engkau Di Bawah Sayapnya Engkau Akan Berlindung Kesetiaannya Ialah Perisai Dan Pagar Tembok Engkau Tak Usah Takut Terhadap Kedah Siatan Malam Terhadap Panah Yang Terbang Di Waktu Siang Terhadap Penyakit Sampar Yang Berjalan Rebah Di Sisimu Dan Sepuluh Ribu Di Sebelah Kanan Tetapi Itu Tidak Akan Menimpamu Engkau Hanya Menonton Dengan Matamu Sendiri Dan Melihat Pembalasan Terhadap Orang Orang Fasik Sebab Tuhan Ialah Tempat Perlindungan Yang Maha Tinggi Telah Kau Buat Tempat Pertuduhan Malah Petaka Tidak Akan Menimpa Kamu Dan Tulah Tidak Akan Mendekat Kepada Untuk Menjaga Engkau Di Segala Jalan Mereka Akan Menatang Engkau Di Atas Tangannya Supaya Kakimu Jangan Terantuk Kepada Batu Singa Dan Ular Tedung Akan Kau Langkahi Engkau Akan Menginjak Anak Singa Dan Ular Naga Sungguh Hatinya Melekat Kepadaku Maka Aku Akan Meluputkannya Aku Akan Membentenginya Sebab Ia Mengenal Namaku Bila Ia Berseru Kepadaku Aku Akan Menjawab Aku Akan Menyertai Dia Dalam Kesesakan Aku Akan Meluputkannya Dan Memuliakannya Dengan Panjang Umur Akanku Kenyangkan Dia Dan Akanku Perlihatkan Kepadanya Keselamatan Daripadaku Kepadanya 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 Kepadanya